Menurut Kabak Ops Polres Sekadau, Kompol Samsul Bakri, pada tanggal 11 Februari 2024 nanti, semua personel dari kepolisian akan mengikuti apel pengamanan TPS di Polres Sekadau, setelah itu bergeser ke wilayah Polsek Jajaran. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari, mereka melakukan pengawalan logistik surat suara bersama petugas TPS lalu tanggal 14 Februari, seluruh personel sudah berada di TPS untuk mengamankan pemungutan surat suara. Dalam pengamanan pemungutan surat suara di TPS, Polres Sekadau mengerahkan sebanyak 174 personel untuk mengamankan 698 TPS di wilayah Kabupaten Sekadau. Penebalan pengamanan juga dilakukan dengan BKO 30 personel berimob Polda Kalbar sebagai power on hand dan personel Dalmas Polres Sekadau. Dari Polres akan menggeser pasukan yang melaksanakan pengamanan di TPS-TPS, kita geser ke Polsek Jajaran. Nanti di Polsek, itu di tanggal 12, melakukan apel pengecekan personel. Kemudian sekaligus untuk TPS yang jauh, sudah mulai berangkat. Sekaligus melakukan pengawalan, untuk melakukan pengawalan logistik pemilu. Bersama dari pihak KPU, Bawah Selu, KPPS, nanti akan bergeser ke TPS-TPS yang jauh. Kemudian untuk di tanggal 13, dari Polsek-Polsek Jajaran akan melakukan pergeseran personelnya untuk melakukan pengawalan. Nah, untuk di tanggal 14, ada beberapa wilayah, beberapa TPS yang tentunya sangat dekat sekali di desa Mungguk. Itu di tanggal 14 baru bergeser. Baru bergeser. Itu di jam 06.00, itu dipastikan sudah bergeser ke TPS. Sehingga kita tanggal 14 ini sudah konsen ke pengamanan. Dari sekadamus-musin memberi tekan.